Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo the explorer channel ini dia Suzuki Jimny 4x4 5 door 5 pintu ini konon akan mendapatkan rival yang sangat mengerikan ini Suzuki pabrikan Jepang yang kita tahu yang sudah melanglang buana sejak dahulu kala tiba-tiba datang dari Cina yang akan siap bertarung melawan ini bahkan dia akan menjadi kompetitor yang sangat mengerikan ya Icar i3 Oke kita simak seperti apa kompetitor dari Jimny yang sangat keren dan dan kira-kira apakah benar-benar akan mampu mengalahkan si Jimny ini kita simak review dari Icar tersebut inilah dia pesaing Jimny yang lebih gagah lebih murah dan serta daya muat lebih besar salah satu mobil yang ditampilkan oleh Ceri pada ajang Gies 2024 lalu adalah Icar 3 mobil ini memiliki penggerak listrik dengan klaim kemampuan off-road yang baik karena konsepnya yang dibawanya cukup berbeda dengan mobil listrik kebanyakan yang ada di tanah air Icar 3 cukup menyita perhatian pengunjung Gies 2024 lalu pihak PT Ceri Sales Indonesia juga menyebutkan bahwa mobil ini setidaknya sudah mencatatkan 100 SPK lantas pihak PT Ceri Sales Indonesia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan persiapan dari mobil listrik terbarunya ini Ceri Icar 3 diproyeksikan akan masuk secara CKD dan dirakit di fasilitas PT Handal Indonesia Motor HMI di Pondok Ungu, Bekasi lantas kemunculan Icar 3 ini cukup menarik karena menjadi yang pertama di segmen mobil SUV off-road bertenaga baterai yang dijual massal di tanah air Uut ulasannya Mobil listrik jenis SUV off-road Icar 3 memiliki dimensi yang cukup besar meski secara sekilas tampak cukup kompak Ceri Icar 3 berukuran panjang 4.338 mm, lebar 1.855 mm, dan tinggi 1.715 mm, serta jarak sumber roda 2.715 mm Sebagai SUV yang dibangun untuk melibas jalan segala medan, mobil ini terbilang cukup tinggi Ground clearance Ceri Icar 3 dalam kondisi kabin kosong berukuran 223 mm, dan 195 mm dalam keadaan penuh Ceri Icar 3 tampil dengan desain gagah dan futuristis Tampak tampilan eksternya cukup atraktif berkas sudut-sudut tajam dan grill horizontal Di sektor penerangannya pakai LED vertikal, dan di klaim Ceri dapat menjadi fitur pencahayaan yang optimal Lalu pada bagian samping hadir overfeder dengan desain mengotak Dan tampilan sampingnya ini sukses terlihat semakin garang lantaran pengaplikasian pelek ukuran 18 atau 19 inci Kemudian mobil ini diketahui dibangun menggunakan basis rancang bangun platform Icar bernama IMS Platform ini kabarnya digunakan untuk membangun 2 mobil penumpang passenger car, 2 SUV, dan 1 minivan Icar di masa depan Desain interior Icar 3 tentunya syarat dengan desain futuristis juga Bisa kita lihat dari nisien dashboardnya yang didukung layar sentuh model floating berukuran 15,6 inci Serta panel instrumen LCD 9,2 inci Kedua layarnya ini ditengarai akan memberikan pengalaman multimedia yang sangat baik bagi pengemudi maupun penumpang Kemudian sistem infotainment pada SUV listrik ini dikembangkan bersama reksasa teknologi asal China Tencent Ceri Icar 3 dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, teknologi mutahir, dan inovasi yang menjadikannya unggul di segmen mobil listrik off-road Setiap elemen dirancang untuk meningkatkan performa, kenyamanan, dan keamanan saat menghadapi medan berat Berikut adalah beberapa fitur dan teknologi utama yang mendukung fungsi off-road mobil Ceri yang satu ini Sistem suspensi adaptif yang canggih memungkinkan Ceri Icar 3 menyesuaikan ketinggian dan kekerasan suspensi secara otomatis sesuai dengan kondisi medan Hal ini memastikan kenyamanan berkendara di berbagai permukaan, dari jalan beraspal hingga trek berbatu Mobil off-road ini dilengkapi dengan sistem penggerak empat roda yang dapat diaktifkan secara otomatis saat diperlukan Sistem ini memastikan distribusi tenaga yang optimal ke setiap roda Meningkatkan traksi dan stabilitas saat melewati medan yang licin atau terjal Sebagai mobil off-road, mobil ini menawarkan berbagai mode berkendara khusus off-road Seperti mode pasir, lumpur, salju, dan batu Setiap mode mengoptimalkan pengaturan kendaraan untuk memberikan performa terbaik di berbagai kondisi medan Mobil Ceri ini memiliki sistem navigasi dan pemetaan yang dirancang khusus untuk off-road Fitur ini menyediakan peta jalur off-road, rute alternatif, dan informasi medan secara real-time Yang membantu pengemudi dalam merencanakan dan menafigasi perjalanan off-road Mobil iCar 3 dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan dan bantuan pengemudi Seperti kontrol traksi, kontrol stabilitas, heldation control, dan hill start assist Untuk meningkatkan visibilitas dan keamanan, mobil ini dilengkapi dengan kamera 360 derajat dan sensor parkir Meski belum diketahui kapasitas baterai dan jarak tempuh dari ceri iCar 3 ini PT. CSI sudah memastikan bahwa nantinya ada dua opsi roda penggerak Yakni RWD dan AWD Namun, bila melihat di negara asalnya, China yang sudah menjual mobil ini iCar 3 punya tiga pilihan kapasitas baterai Mulai dari 50,6 kWh, 65,7 kWh, dan 69,8 kWh Walaupun belum diketahui apakah sama atau tidak Tetapi Rifki Setiawan, Head of Brand Department PT. Cherry Sales Indonesia Memastikan ceri iCar 3 akan mempunyai 8 mode berkendara Mulai dari Energy Savvy, Comfort, Sport, Loose, Univen, Slavery, Moody, All Traffic Root, hingga Customize Mode yang bisa diatur sesuai keinginan pengemudi Dan ceri iCar 3 bukan hanya memiliki kemampuan off-road, tapi juga diimbangi dengan fitur keselamatan yang mumpuni Untuk baterainya sudah memiliki sertifikat IPX8 Yakni tahan air dan dapat tenggelam sepenuhnya hingga kedalaman 1,5 meter hingga 30 menit Netongi sertifikat IPX9K Dimana perangkat pengujian kedap air yang digunakan untuk menilai kinerja pelindung peralatan yang terkena pancaran air bertekanan dan bersuhu tinggi Pihak CSI belum mengumumkan harga resmi iCar 3 Namun pintu pemesanan sudah dibuka di GS 2024 dengan biaya uang muka 10 juta rupiah Estimasi pengiriman unit pesanan konsumen yang ditampung akan dilakukan pada Januari hingga Maret 2025 Sebagai gambaran, di Cina varian tertinggi iCar 3 dijual di angka 185.800 yuan Atau kalau dirupiahkan sekitar 403 jutaan rupiah Nah gimana Oke itulah informasinya Jadi lagi-lagi Cina memang luar biasa, menggila Ini Jepang sudah tidak bisa bersantai-santai ria ya Karena Cina ini luar biasa Mengejar teknologi ini Dari operasi senyap Tahu-tahu dia sudah menawarkan opsi-opsi kendaraan yang luar biasa Oke Kita lihat seperti apa perkembangan ke depan Dan seperti apa apakah benar-benar iCar ini akan menghancurkan pasaran dari Suzuki Jimny Oke ikuti terus Joyo The Explorer Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh